Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memutuskan untuk menganulir nilai piagam kejuaraan Malaysia International Virtual Bank Championship 2022 Pada pendaftaran peserta didik baru Jawa Tengah 2024 Piagam yang digunakan 69 calon peserta didik untuk penggraftar SMA-SMK Negeri di Kota Semarang melalui jalur prestasi itu diragukan keapsahannya Keputusan itu diambil setelah melalui penelusuran dan penelitian yang dilakukan Tim Aparat Pengawas Internal Pemerintah APIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Dan pembahasan bersama Tim PPDB, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Piroh Hukum Setda Jawa Tengah, dan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Hasilnya disimpulkan bahwa piagam penghargaan dari kejuaraan Malaysia International Virtual Bank Championship 2022 Ini diragukan keapsahannya Sehingga direkomendasikan untuk tidak digunakan sebagai komponen penambah nilai akhir pada jalur prestasi Jadi atas rekomendasi tersebut, maka calon peserta didik yang dinyatakan nolos seleksi PPDB jalur prestasi Dengan menggunakan piagam penghargaan yang dilakukan keapsahannya tersebut Tetap dapat mengikuti PPDB jalur prestasi SMA Negeri dan SMK Negeri Namun, prestasi hanya dihitung berdasarkan nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 Dan penghargaan itu jangka tidak ada nilainya Sampai jumpa di video selanjutnya